Halo guys, David disini dan ini adalah salah satu pingkisan yang dikirimin Shopee buat ngerayain program 99 Super Shopping Day mereka yang berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai 9 September. Makanya disini ditulis juga 9.9. Di tanggal 29 Agustus sendiri mereka bakal ada hari program atau promo Super Electronic Day yang bakal ngasih diskon barang elektronik gede-gedean sampai 99% ya. Jadi jangan ketinggalan. Nah di dalam pingkisan ini sendiri sebenarnya saya udah tahu ya karena saya memang udah ngintip dan udah buka dan udah ngetes juga. Tapi karena penonton di channel ini suka sama video unboxing, kita unboxing ulang bentar deh. Jadi di dalam sini ada, ya di dalam sini ada speaker Bluetooth Simbada CST-600N. Atau kalau bacanya dalam bahasa Inggris CST-600M, wuih bazooka mini. Dan buat outdoor sih tapi pakai indoor tentunya juga bisa ya. Speaker ini tentu aja bisa dibeli di Shopee dengan harga 200 ribuan, link pembeliannya udah saya taruh di bawah kalau anda minat. Sebelum kita tes, kita lihat dulu deh kotaknya di sini ada tulisan CST-600N bazooka mini outdoor. Oh iya sebelum itu saya mau bilang kalau saya agak jarang sih liat packaging kayak gini yang feel kardusnya bener-bener kerasa. Di bagian depan kita lanjut ada gambar speakernya. Di belakang ada orang-orang lagi tersenyum bahagia gitu entah karena kenapa mungkin karena speakernya. Atau mungkin karena seneng ketemu temen-temennya entahlah, ya mikirnya kok mana-mana lagi. Terus di sini ada logo top brand dari 2012 sampai 2018 oke. Terus di speaker ini juga punya port USB, AUX, auxiliary dan microSD. Sementara di kanan kirinya ada spesifikasi dari speaker ini ya, 8W, 75dB, baterainya 1200 mAh, driver speakernya gimana, frekuensinya gimana, dimensinya gimana, dan function. Terus di sini juga ada ditunjukin soal varian dari speaker ini ya skinnya kayak gimana. Kalau di sini kan dia namanya gravity gitu, di sini ada ditulis isi dari kotak ini adalah CST-600N varian yang gravity. Terus kalau yang black, di sini adalah gambarnya. Jadi misalnya kalau anda seneng yang rame-rame kayak gini mungkin lebih cocoknya yang gravity, yang colorful, yang rame, yang meriah. Tapi kalau mau yang lebih kalem, lebih elegan mungkin yang warna hitam ini lebih cocok. Sekarang kita buka aja kotaknya. Di sini kita, wah di sini kita tarik aja. Ini termasuk jenis unboxing yang cukup sederhana ya, karena harga speaker ini juga termasuk murah sih kalau dibandingin sama bluetooth speaker lain. Jadi nggak bisa expect banyak-banyak ya. Di dalam sini ada speakernya. Oke. Di sini dibungkus plastik, dan dia dijepit 2 styrofoam juga biar dia nggak goyang pas dimasukin di speakernya. Kita keluarin dulu, di sini ada speakernya langsung, bentuknya kayak thermos atau tumbler gitu. Dan karena ini adalah varian gravity, jadi kita bisa ngeliat gambar yang memang ala-ala gravity gitu sih. Dia lumayan rame, taruhnya kayak gini. Jadi dia ada 2 kaki gitu buat ditaruh di sini. Terus di dalamnya lagi ada prangko. Oh ini prangko, maksudnya ini ya buat kartu garansi gitu. Terus di sini ada manual book, music player, jadi di sini ada penjelasan-penjelasan soal tombol-tombol yang ada di speakernya. Nanti saya jelasin lebih lanjut deh. Terus di sini ada kabel charger, karena CST600N ini sistem powernya pake ngecas punya, jadi bukan baterai. Jadi lebih bagus lah kalau baterai A2 atau A3 gitu kan ribet, harus beli lagi. Tapi kalau kayak gini kita tinggal cas aja kayak HP. Jadi ini adalah Simbada CST600N, Bazooka Mini Outdoor, kita langsung bahas aja ya. Habis ini ada sedikit giveaway buat speaker ini, jadi nonton video ini sampe abis. Atau kalau mau langsung ke Shopee buat liat programnya juga boleh sih. Tapi nonton dulu dah. Jadi Simbada ya. Buat yang belum tau, Simbada itu merek yang lumayan melegenda lah. Bahkan saya udah tau merek ini dari SD. Dan waktu saya SD, saya nggak tau apa-apa soal elektronik ya. Internet aja susah. Dulu Simbada tuh memang paling terkenal di speakernya. Sama ada bikin PC casing juga kalau nggak salah. Nah, sekarang mereka ada keluarin Bluetooth speaker CST600N ini. Gimana sih kualitasnya? Pertama-tama kita lihat dulu dari desainnya. Bentuk Bluetooth speaker ini lumayan simpel ya, silinder. Dan di bagian atas bawahnya adalah tempat dia ngeluarin suara. Bagian-bagian yang nggak ada tombol ini tempat dia keluarin vokal dan instrumen lain. Sementara di bagian bawahnya yang ada tombol-tombol, itu tempat dia keluarin bassnya. Input-output di CST600N ini lumayan banyak ya. Tombol on-off, LED indikator Bluetooth, port AUX, lubang charger micro USB, port USB tipe A buat dimasukin flash disk. Di bawahnya ada micro SD reader juga kalau kita mau puter lagu yang disimpen di micro SD. Terus tentu aja ada tombol panah atas bawah buat lanjut ke lagu selanjutnya atau balik ke lagu sebelumnya kalau diteken sekali. Speaker ini juga punya tombol mode buat pindah ke radio dan ada tombol play post juga pastinya. Kalau dilihat sekilas sih, desain dari varian graffiti ini lumayan asik ya. Kalau anda suka penampilan gadget yang rame dan colorful, ya... Tapi kalau misalnya anda pengen yang lebih kalem, yang udahlah cool aja gitu. Ada juga varian warna hitam polos. Kayaknya gitu aja sih pembahasan soal CST600N ini atau bahasa Inggrisnya CST600N ini. Dengan harga 200 ribuan, desain sama fungsi-fungsinya memang sederhana. Yang penting fungsi yang harus ada udah kesedia di sini. Plus radio pula. Nah, gimana sama kualitasnya sendiri? Menurut saya sih udah oke lah buat speaker di harga 200 ribuan. Buat lebih jelasnya silahkan anda nilai sendiri ya. Kalau bisa bagian ini didengerin pake headset terus tentuin penilaian anda. Karena dunia audio kan subjektif banget. Nah, kira-kira udah tau lah ya kualitas suaranya. Kalau kesimpulan saya sih, simbada CST600N bisa dijadiin salah satu pilihan buat anda yang lagi nyari bluetooth speaker di harga 200 ribuan. Dan kalau anda minat bisa langsung mampir ke Shopee lewat link di bawah ya. Atau ikutin giveaway ini aja deh buat seru-seruan tapi jangan dengar banyak ya karena hadiahnya satu speaker CST600N ini aja. Anda cukup jawab satu pertanyaan ini. Kenapa anda harus belanja produk-produk elektronik di 99 Super Shop Shopping di Shopee? Misalnya kalau saya, mungkin saya bakal ngejawab, selain banyak diskon di promo itu, Shopee juga ada ngasih promo ongkir gratis. Jadi nggak ada biaya tambahan dah. Kira-kira kayak gitu. Ya Shopee juga kalau nggak ada promo apa-apa biasanya ada gratis ongkir sih. Ya kayak gitu lah. Komen di bawah ya kalau alasan anda. Sama tambahin ID Instagram anda juga biar pemenangnya bisa langsung saya hubungin di sana. Pemenangnya bakal saya umumin satu minggu setelah video ini tayang. Lewat stories ya, jadi semoga beruntung. Buat sekarang kita tutup dulu pembahasan soal Simbada CST600N. Like jika anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Compact banget. Enak dibawa keluar. Terima kasih telah menonton!